Halo bunda, jumpa lagi di my youtube channel Dabur Bunda Amoy ya Kali ini bunda amoy pengen banget nih bun bikin kelepon ketan isi gula merah lumer ya Disini bunda amoy mau berbagi tips bagaimana caranya sih bikin kelepon agar tidak mudah pecah ataupun bocor ya Oh iya bun, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat bunda-bunda yang sudah klik video saya ya Bagi bunda-bunda yang penasaran bagaimana cara buatnya, langsung saja ke tutorialnya Disini saya siapkan 300 gram tepung ketan putih ya bun Kemudian saya akan tambahkan 1 bungkus santan instan Kemudian disini saya juga akan tambahkan setengah sendok teh garam Dan juga 1 sendok makan gula pasir agar rasanya lebih manis gurih ya Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit air hangat ya bun, aduk-aduk hingga tercampur rata Jika sudah seperti ini, kita bisa menggunakan tangan ya bun untuk mengulainnya agar lebih mudah Uleni hingga benar-benar kalis atau menjadi adonan ya bun Oh iya bun, disini agar warnanya lebih cantik, disini saya akan tambahkan pewarna makanan warna hijau ya Kira-kira ini sebanyak 5 tetes ya bun Jika sudah, aduk kembali hingga benar-benar warnanya tercampur rata Oh iya bun, kira-kira seperti ini ya Untuk teksturnya dia tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras Oke bun, langkah selanjutnya disini saya akan siapkan gula merah sebanyak 150 gram Disini saya pakai gula aren ya bun, jika bunda-bunda tidak ada gula aren, muda-bunda bisa menggunakan gula merah biasa ya Pertama disini saya akan sisir gula merahnya hingga selesai ya bun Ini tujuannya agar nanti hasil isiannya lebih lumer ya Jika sudah selesai, langsung saja kita ke proses pembuatannya Untuk cara buatnya disini sangat simpel sekali ya Ambil sedikit adonan Kemudian kita bulatkan, lalu kita akan lubangi tengahnya seperti ini ya bun Kemudian isi dengan gula merah yang sudah kita sisir tadi ya Disini saya akan menggunakan agak banyak ya bun, agar nanti hasilnya lebih lumer Jika sudah tutup kembali, pastikan ini tertutup dengan sempurna ya Agar nanti saat kita rebus tidak pecah Oke bunda, kira-kira seperti ini ya hasilnya Oh ya bun, disini untuk rahasia agar tidak pecahnya Disini saya akan langsung rebus ya bun, untuk satu persatu adonannya Sebelumnya saya sudah siapkan air yang sudah saya didikan terlebih dahulu ya bun Jadi inilah rahasianya bun, agar kelepon kita tidak mudah pecah ya Jadi setelah kita selesai bentuk, langsung kita rebus Tidak menunggu selesai dulu ya bun, karena kalau menunggu selesai nanti akan pecah Oh ya bun, jika sudah mengapung seperti ini, itu tandanya sudah matang ya Bisa kita angkat ya bun Jika sudah angkat Dan tirikan terlebih dahulu ya, biarkan kita kira ini sampai agak dingin terlebih dahulu Oh ya bun, setelah berikutnya disini saya siapkan setengah butir kelapa parut Kemudian saya akan tambahkan setengah sedok teh garam Kemudian aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata Jika sudah, setelah berikutnya disini kita akan kukus selama 15 menit ya bun Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu Setelah 15 menit, tituternya sudah siap untuk kita sajikan bersama kleponnya ya bun Masukkan satu persatu kleponnya, kemudian gulung-gulungkan ke dalam parutan kelapa ya bun Lakukan hingga selesai Jika sudah selesai Lanjut kita akan sajikan Oke bunda, inilah dia hasil akhir klepon ketan isi gula merah lumernya ya bun Sangat cantik dan juga menarik Selain cantik dan juga menarik Untuk rasanya sendiri dijamin enak banget ya bunda Pokoknya bunda-bunda wajib coba olahan yang satu ini Rekomendir sekali jika dijadikan sebagai teman nonton TV maupun santai bersama keluarga Oke bunda, gak usah berlama-lama Langsung saja kita icip-icip Bisa kita lihat ya bun Untuk teksturnya disini sangat kenyal sekali ya Dan warnanya sangat cantik dan juga menarik Bisa kita lihat untuk dalamnya ini sangat lumer sekali ya bun Karena disini saya pakai gula aren Pokoknya ini enak banget ya bun Oke bunda, langsung saja kita icip-icip ya Hmm bunda, untuk rasanya sendiri disini Manis, gurih, legit, kenyal Pokoknya nyatu Ini enak banget ya bun Pokoknya bunda-bunda wajib coba resep saya yang satu ini Oke bunda, cukup sekian video hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Thank you for watching Bye-bye 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 Terima kasih.